Bersama Ki Hajar, kita harus belajar Halo, untuk seluruh pelajar di seluruh Indonesia, saya ucapkan selamat mengikuti ajang Ki Hajar. Kita harus belajar tahun 2018. Jadikan teknologi informasi dan komunikasi bermanfaat untuk mendukung pembelajaran kalian semua. Bangun semangat belajar dan semangat berkompetisi. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Senang sekali saya Nisa bisa menjumpai sahabat dalam kuis harian Ki Hajar 2018. Untuk bisa menjawab pertanyaan kuis, kalian harus menyaksikan tayangan berikut ini. Karena soal yang diberikan akan berhubungan dengan video tersebut. Selamat penyaksikan. Wah, kamu udah pesadinya ya? Iya kak. Kak, sekarang dia tahu kalau bahan pengawet itu berfungsi melindungi makanan dari pembusukan mikroorganisme. Betul sekali anak pintar. Nah, sekarang kakak mau tahu. Berikan contoh sebuah makanan awetan. Telur asin kak. Telur asin merupakan makanan yang diawetkan dengan garam. Juga ikan asin. Jadi garam merupakan bahan kimia dalam makanan yang berfungsi sebagai pengawet. Betul, garam merupakan pengawet alami. Coba sekarang kamu berikan contoh makanan yang menggunakan bahan pengawetan alami. Gula juga bisa dipakai sebagai bahan pengawet. Misalnya, untuk membuat dendeng. Untuk proses pengawetan makanan yang menggunakan bahan pengawet alami biasanya dibantu dengan memanfaatkan sinar matahari. Caranya dijemur hingga kering ya kak? Sebenarnya ada banyak zat kimia yang digunakan sebagai pengawet buatan selain garam benzoat. Diantaranya garam propionat, garam nitrat, formalin, dan lain-lain. Formalin. Bukannya formalin itu bahan berbahaya ya kak? Pemakaian bahan pengawet buatan harus melalui uji kalayakan dan disiakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan atau istilah lainnya BPOM. Kamu tahu nggak apa fungsi uji kalayakan tersebut? Nih, pada makanan ini pun tertera tanggal kada luarsanya. Halo sahabat Ki Hajar, kita harus belajar. Tadi telah kita saksikan tayangan yang sangat menarik. Nah, soal yang akan dibacakan berikut ini berhubungan dengan video yang baru saja kita saksikan. Simak baik-baik ya. Kode soal B34 Berdasarkan video tersebut, Gia memberikan contoh makanan yang menggunakan bahan pengawet alami dari gula, yaitu A. Dendeng B. Manisan Bagaimana sahabat? Kalian pasti sudah tahu jawabannya kan? Jawaban soal dapat kalian kirimkan melalui SMS ke 0811 1136 783 Sekali lagi 0811 1136 783 Dengan cara ketik PIN Sepasi kode soal Sepasi jawaban Sekali lagi Ketik PIN Sepasi kode soal Sepasi jawaban Contohnya 2084 75 Spasi B1 Spasi C Sedangkan untuk kalian yang belum terdaftar Kalian bisa mendaftar dengan cara Jidat Bu Ketik nama Tanda Pagar Jenjang Tanda Pagar Sekolah Tanda Pagar Alamat sekolah Tanda Pagar Provinsi Sekali lagi Ketik nama Tanda Pagar Jenjang Tanda Pagar Sekolah, Tanda Pagar, Alamat Sekolah, Tanda Pagar, Provinsi Jinjang 1 untuk Sekolah Dasar dan Madrasa Ibtidaiya Jinjang 2 untuk Sekolah Menengah Pertama dan Madrasa Sanawiyah Jinjang 3 untuk Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan dan Madrasa Aliyah Contohnya, Zahra Sasa 2, Tanda Pagar 2, Tanda Pagar SMPN 2 Surabaya, Tanda Pagar Jalan Kepajin 1, Tanda Pagar Jawa Timur Kirim ke 0811 1136783 Untuk informasi lebih lanjut, kalian dapat mengakses Jangan lewatkan kuis harian Ki Haja selanjutnya ya Hanya di televisi edukasi, televisi yang santun dan mencedaskan Sampai jumpa!